Nabi berda'wah itu tidak ingin mengislamkan orang Nabi mengislamkan orang itu tidak bisa kok, jangan dikira bisa Apalagi kita, kalau Nabi saja tidak bisa mengislamkan orang, apalagi kita Nah tugas Nabi di da'wah tentang Islam apa-apa? Menyebarkan Islam Perkara Islam disebarkan itu kamu mau menerima jadi orang Islam atau tidak jadi orang Islam, boleh juga Jadi Al-Quran kebenaran itu dari Allah, siapa yang mau beriman silahkan iman Siapa mau kafir silahkan kafir, hanya tugasku menyampaikan saja Kalau Nabi bisa mengislamkan orang, tentu Abu Talib jadi orang islam Abu Talib itu paman dekatnya, boleh dikatakan yang memelihara Nabi ketika masih mudanya Memimpin Nabi, menggembala kambing, mimpin berdagang dan sebagainya Itu karena paman Nabi ini, Abu Talib ini ya Itu adiknya bapaknya Nabi, bapaknya Nabi, Nabi belum lahir sudah meninggal Nah ini pamannya Tetapi walaupun dia membela Nabi bukan karena kenabianya, tapi dibela Muhammad sebagai ponaannya Kalau keponaannya dianiaya orang, disakiti orang, dia pun tidak rela Maka itu dia pembela Namun begitu besar pembelaannya, ketika Abu Talib mau meninggal dunia, dituntun untuk masuk islam tidak mau Ketika akan membaca syahadat atau membaca kalimat syahadat, la ilah illallah itu ya Ditunggui oleh teman syahpetengan dekatnya, namanya Yaitu, majikanya Bilal itu Umayah bin Kholaf Kalau dikatakan baca, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah kamu akan menyelisih leluhurmu? Tidak jadi baca Sampai meninggal tidak masuk islam Asal itu Nabi mencucurkan air mata Kecewa Mamanku yang melapet, membelah aku, menolong aku begitu gigih Tapi saya tidak bisa menolong apapun dihadapan Allah nanti Maka mencucurkan air mata betapa sedihnya Mamannya meninggal dunia dalam keadaan kafir Langsung Allah turunkan ayat Inna kala tahdiman ahbaqta Walakin Allah yahdi mayasya Wahai Muhammad Gue tidak bisa memberikan petunjuk Orang yang kamu sukai Betapa senangmu kalau pamanmu masuk islam Tapi kamu tidak bisa mengislamkan pamanmu Tidak bisa memberi hidayah Supaya pamanmu menjadi islam itu tidak bisa Walakin Allah yahdi mayasa Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki Nabi itu tidak bisa mengislamkan orang Dan Nabi yakin saya tidak bisa menolong pamanku Karena sudah di hari akhirnya itu Maliki yaumidin yang kuasa penuh itu Allah Hari kiamat itu Saya tidak bisa menolong pamanku Tidak bisa Menolong pamannya yang Pembelaannya kepada Nabi begitu besar Itu pun tidak bisa Lah kok kamu mau minta tolong Padahal kamu kalau diajak mengikuti Tuntunan Nabi Jawabmu ya Nggak saya ikuti warisan bapak-bapak saya dulu saja Lah kok nanti disana katanya menggulai Nabi Ya Terus minta syafatnya Nabi Kalau bisa-misa pamannya yang di syafati Nomor satu Sebenarnya Nabi memberi syafat Boleh beda pendapat silahkan ya Nabi memberi syafat ketika sejak di dunia ini Ya Siapa hidupnya di dunia itu mengikuti Petunjuk Al-Quran dan Sunnah Itu namanya dapat syafat Nabi Karena Nabi mengatakan Al-Quran Syafi'un musyafa'un Wa ma'khilun musadda'kun Ya Quran itu syafat yang bisa diterima syafatnya Penolong Pesawat kan pertolongan Jadi syafat Quran itulah Memberi pertolongan Yang bisa diterima pertolongannya Syafat yang bisa diterima syafatnya Wa ma'khilun musadda'kun Membelai yang dibenarkan Siapa menjadikan Al-Quran di depan Di depannya dalam perjalanan hidup ini Quran di depannya Kita mengikuti Quran Kemana Quran beredar kita ikuti terus Kata Nabi Duru ma'kitabillahi Ma'kitabillahi Haythumadda'ro Beridarlah kamu mengikuti Al-Quran Kemana saja Quran itu membawa kamu Ternyata kalau Quran di depan Kita ikuti di belakangnya Menggiring kita masuk surga Tapi kalau Quran taruh di belakangmu Hawa nafsu yang di depan Ya Haqohu ilanar Melemparkan kamu ke neraka Ya maka kalau kita mengharapkan syafat dari Nabi Ikutilah Al-Quran Nanti akan selamat Kalau kita mengabaikan Al-Quran Mengabaikan sunnah Rasulullah Kok akan mendapat syafat Syafat dari Nabi Mungkin kita saja nyepelek ke Nabi Kok masa Nabi akan memperhatikan kita Di dalam ayat tadi kan Mengapa ya Allah Saya buta dulu saya melihat Ya Allah jelaskan Iya Kamu di dunia Ditunjukkan petunjuk-petunjukku yang benar Kamu mengabaikan Mengabaikan Kamu berlagak seperti orang buta Itu yang ditunjukkan Kebenaran Tapi berlagak seperti orang buta Sehingga tidak tahu Tidak mengerti Nah sekarang Kamu dilalekan Dipakkan oleh Allah Tidak diperhatikan juga oleh Allah Yang dikumpulkan Kalau dulu kamu hanya berlagak Seperti buta Padahal melihat Sekarang kamu buta betul Wanah surhu Yaumal kiamati Akmah Mengapa dulu Melihat sekarang buta Karena ketika di dunia melihat Tetapi tidak Dimanfaatkan Penglihatannya Ya Jadi seperti berlagak Orang yang tidak melihat Nah itulah Itu harus kita yakini Jadi Tapi sebagai pribadi Sebagai Anggota masyarakat Sebagai Kepala rumah tangga Ya Sebagai Kepala negara Pimpinan Umat Itu semua jadi Suri terhadap yang baik Ya Nah kita suruh Mencontoh Rasulullah Hulu Fisilmi Kafah Masuklah kamu dalam Islam Secara kafah Secara keseluruhan Bukan Islam Cara sholatnya saja Bermasyarakat pun Secara Islam Bertetangga Secara Islam Ya Orang Islam itu Tetangganya Tidak merasa Tidak merasa aman Karena perbuatannya Nah terlalu Kalau orang Islam Orang Islam itu Kalau mempunyai tetangga Orang Islam Ya Dia merasa aman Punya tetangga orang Islam itu Kalau orang mempunyai Tetangga orang Islam Selalu merasa tergagu saja Dengan perbuatannya Tidak dikatakan Kamu orang yang beriman Ya Tidak beriman Maka tanda orang yang beriman Kata Nabi Mangkana yuminu billah Wal yamil akhir Falyuh sincaro Beriman pada Allah Dan hari akhir Baiklah Berbuat Baiklah kepada tetanggamu Jangan menggaguh tetanggamu Ya Gitu Bagi kepala rumah tangga Nabi itu yang paling sayang Kepada istrinya Maka kalau kita mau mencahda Nabi Nabi mengatakan Khairukum Khairukum li ahlihi Wa anah khairukum li ahli Berbuat baik-baiklah Kamu terhadap Istrimu Kalau kamu mau mengikuti Aku orang yang Paling baik pada istriku Bisa kita mencontoh Nabi baik pada istrinya Dan kalau kita itu malah dengan istrinya Orang yang sapa Kalau dengan istri tetangganya malah baik Gitu Ngomongnya berjanjang Nah itu Ini tidak suami Tidak suami yang baik Suami yang baik Baik paling Ya Kemati paling sayang itu Suami itu pada istri Khairukum Khairukum li ahlihi Wa anah khairukum li ahlih Nah istri yang baik Juga begitu Istri yang baik itu Yang paling baik Paling setia Paling sayang Pada suaminya Pada suaminya Karena tujuan pernikahan Tadi perempuan tadi Tujuan pernikahan itu Memang untuk menjalin Cinta dan kasih sayang Mawadatawarrohmah Nah Kalau Suami istri Pernikahan kok tidak Saling kasih sayang Nah itu gagal Pernikahannya Nah inilah perlu di Sebagai hakim Adil Nabi Nabi malah mengatakan Rusaknya umat dahulu Karena tidak tegaknya hukum Kalau yang terkena Masalah itu Orang bangsawan Orang besar Hukum tidak ditegakkan Tapi kalau yang Kena masalah itu Orang kecil Ditegakkan hukum Nabi mengatakan Wallahi Demi Allah Kalau Fatimah Anakku Anak perempuan Mencuri Tak potong tangannya Walaupun itu Anak Nabi Mencuri Potong tangan Memang hukuman Pencuri Dipotong tangan Maka Bangsa Sekarang pun Dimanapun Ya begitu Kalau tidak Tegak hukum itu Ya mesti rusak Negara itu Nabi sudah mengatakan Rusaknya umat dahulu Karena tidak Tegaknya hukum Itu sebagai Kepala negara Sambil itu Mempunyai sifat Belas kasihan Kalau ada orang Menderita Maka ditanamkan Pada umatnya Ya Tanamkan pada umatnya Kamu tidak disebut Orang yang beriman Kalau kamu bisa Tidur nyenyak Dengan perut kenyang Sedang tetanggamu Tidak bisa tidur Karena Kelaparan Maksudnya Kalau ada orang lapar Maksudnya Saya kenyang Tangga saya lapar Saya tidur Bisa nyenyak Bisa ngorok Tangga saya kelisian Tidak bisa tidur Karena kelaparan Kamu tidak beriman Kalau sampai terjadi begitu Maka kalau Islam itu Diamalkan Mengikuti contoh Nabi betul Sudah Tidak ada orang Menderita itu Tidak ada Apalagi Selamat datang Ini dari Rombongan-rombongan Sudara kita Dari Pontianak Pontianak ini Kulang-menu ya 34 orang Ibu-ibu semua Ibu yang Ini ibu-ibu kan Pontianak Ke Solo ini Biayanya berapa Bu Ini salah satu ibu Yang menjawab Dari Pontianak ini Biaya dari Pontianak Kesini Naik apa Biayanya berapa Hidup kan Bu Nomor berapa Biayanya dari Pontianak Kesini Sedikit Pak Tidak senilai sesayap Nyamuk Tapi yang terpenting adalah Kami bisa Menuntut ilmu Disini Itu yang lebih besar Dibandingkan dengan biaya Insya Allah Biayanya hanya Hanya Satu juta Dua ratus Sudah sampai ke sini Sekali jalan PP Pak PP Pak Pulang pergi Satu juta Satu juta Dua ratus Alhamdulillah Nginapnya di hotel sini Pak Kalau Nginap di hotel sini Rekeningnya nanti Belakang Bu Iya Insya Allah Iya Ini sudah Dari kita Dari saudara-saudara Pontianak Satu juta Dua ratus Ya Iya Pak Ini 34 orang Gabung dengan Kuburaya Ya dengan Kuburaya Kuburaya kan Dekati Pontianak Pesawatnya kan Ya sama Nilainya Ya sama Harganya Sama Ibu sudah Bayangkan Dari Pontianak Ini ada Saya lihat Dari Jayapura Ini saudara Kliwon tadi Berapa Biayanya Dari Jayapura PP 5 juta PP 5 juta Ini dari Jayapura Tadi lebih jauh Daripada Pontianak kan Maka itu Orang yang Pikirannya Tidak tekan Apalagi kotor Orang Istana itu Terpedaya Oleh agamanya Masa 5 juta Dibawa Ke Sulubung Ngomong Ngomong Coba Padahal Dengarkan Dari rumah Aja bisa kok Maka orang Munafik itu Mengatakan Orang Istana itu Terpedaya Oleh agamanya Ya Nek Coro Jauh Ini Kenok Gendam Mendemagomo Mendemagomo Coba Dibaca Ayatnya Fusilap Ini ada Semuanya itu ada Apa yang saya Ngomongan ini Bukan ngawur Ya Bukan Segedan Segedan Jeplak Bukan Masuk Mubalek Jeplak Harus ada Dasarnya Surat Al-Fal Ayat 49 Surat 8 Iziyakul Munafikuna Walladzi Nafikulubihim Maradun Warraha Ula Itinuhum Wa Mayatawakal Alallahi Fa Innallaha Azizun Hakim Ingatlah Ketika Orang-orang Munafik Dan orang-orang Yang ada Penyakit Dalam hatinya Berkata Mereka itu Yaitu Orang-orang Mumin Ditipu oleh Agamanya Ya Ditipu oleh Agamanya Keluarkan Biaya 5 juta Karena Mengikuti Agamanya Ini Ikut Ibu Rombongan 24 orang Masih Keluarkan 1 juta Lebih Ya Apa Daya Tariknya itu Apa Maka orang-orang Yang ada Penyakit Dalam hatinya Terperdaya Oleh Agamanya Tapi Ada lagi Yang mengatakan Wah Ngaji DMTA Itu Diberi Uang kok Nah Ini Pengakuan Langsung Apa Diberi 5 juta Bayar Sendiri Ibu Jadi 1 juta 200 Lebih Bayar Sendiri Ada Ada orang Yang mengatakan Datang Ngaji DMTA Itu Setiap Orang Diberi Berapa 300 Ada yang Mengatakan Diberi 500 Ya Itu Orang Yang Kotor Hatinya Melihat Orang Ngaji Itu Karena Dia Mikir Masuk Dibayari Ya Datang Sana Itu Dapatnya Apa Memang Orang Yang Hatinya Kotor Tidak Mengerti Kamu Ngaji Itu Dapat Apa Nggak Ngerti Tapi Ibu Yang Jawab Tadi Dari Puntianak Nilai Biaya Yang Dikeluarkan Itu Tidak Lebih Berat Dari Satu Ekor Satu Sayap Nyamuk Satu Sayap Nyamuk Belum Dua Sayap Ya Memang Allah Katakan Nilai Dunia Kalau Dibanding Dengan Akhirat Nggak Ada Nilainya Dunia Ini Hanya Masih Lebih Beraga Satu Sayap Nyamuk Daripada Nilai Dunia Malah Kalau Kita Keluarkan Dunia Untuk Memperoleh Kebahagiaan Akhirat Nggak Ada Apa-apa Menukar Yang Lebih Baik Tapi Kalau Orang Hanya Iman Iman Untuk Kepentingan Akhiratnya Mengumpulkan Menumpul Dunia Itu Tertipu Ya Dunia Itu Kesenangan Yang Menipu Tapi Kalau Orang Munafik Malah Mengatakan Yang Tertipu Itu Orang Yang Apa Itu Ngaji Dengan Betul Orang Yang Melaksanakan Agamanya Dengan Betul Itu Yang Tertipu Agamanya Itu Kata Orang Munafik Kata Orang Yang Hatinya Kotor Itulah Bisa Bisa Membedakan Kita Dia Merasakan Tertipu Yang Merasakan Merasa Nyaman Ya Merasa Nyaman Mula Nek Bung Jawa Kena Gendam Magam Kena Pelengkat Ya Mula Nek Jasa Ngurung Radio Ngurung Radio Mesti Kena Pelengkat Mohonnya Mongkrung Utak Kamu Kepingin Tempat Tempat Sumbernya Suara Itu Walaupun Biayanya Berapapun Dikeluarkan Itu Terperdaya Oleh Agamanya Tertipu Oleh Agamanya Ya Terus Apalagi Yang Ditanyakan